Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di podcast teknologi tepat guna di Sporindang D.I.E. Gunaman Migunani Bersama saya Febri Lila Di episode kali ini kita akan membahas mengenai penerapan teknologi tepat guna di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta Sobat BPTTG perlu kita ketahui persoalan kemiskinan telah menjadi masalah di Indonesia sejak awal kemerdekaan Pada bulan September 2019 tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 9,22% Atau menurun sejumlah 0,19% dari tahun 2018 Namun D.I.E. saat ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang angka kemiskinannya masih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa Untuk itu hal ini menjadi perhatian khusus ya bagi pemerintah untuk bisa mengatasi kemiskinan ini Nah maka dari itu kita juga menerapkan teknologi tepat guna untuk membantu penintasan kemiskinan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Teknologi Tepat Guna D.I.E. ada Bapak Nugraha dan ada anggota Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta Bapak Suparja dan juga ada Akademisi yaitu Bapak Yatin Oke kita langsung saja langsung ke Bapak Suparja terlebih dahulu ya Pak Bagaimana nih Pak pandangan Bapak mengenai gambaran kemiskinan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini Ya makasih selamat pagi Pagi Kemiskinan di D.I.E. ini menjadi salah satu prioritas penanganan Oke Kalau kita harus melihat dan memandang kemiskinan itu di D.I.E. ini memang masih tinggi Ya Apalagi akibat pandemi ini Tuh Ini perlu perhatian serius berbagai pihak Sehingga untuk menangani kemiskinan ini Sebetulnya tidak mudah Tapi sebetulnya juga tidak susah kalau memang fasilitannya ada Nah menurut pandangan kami Di D.I.E. ini ada beberapa kesenjangan RPJDM kita menyebut Harus diselesaikan ini kesenjangan ekonomi masyarakat Sebetulnya apa atau yang disebut kemiskinan itu Sebetulnya orang miskin di D.I.E. ini secara garis besarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya Oke Itu saja sebetulnya Nah untuk rasa kecerataan pribadi yang terdiri pagi masing-masing Makanya D.I.E. ini dikatakan miskin kecerataannya turun Tapi orang hidup di D.I.E. ini ternyata lebih tinggi di nasional Kita mau punya harapan hidup di D.I.E. ini paling tinggi di Indonesia Paling tinggi di Indonesia Ini rasio kita memang Apakah kita sejahtera Usianya WP yang tinggi, miskin Ini permasalahan secara akademis kita belum menemukan itu Belum menemukan itu Nah kalau penanganan kemiskinan ya kita berpastinya kalaburasi Antara pemerintah provinsi, eksekutor dan pemerintah kabupaten kota Ini harus sepahang sependapat untuk menangani hidup Apa lagi masalahnya Masalahnya sebetulnya Orang-orang tua kita di Yogyakarta ini Sebetulnya Bisa mampu Hanya saja itu tidak bisa memanfaatkan Apa yang dimiliki itu menukra ke pendapatannya Kalau kemiskinan di kota Dibandingkan dengan kemiskinan di Gendung Kitul Di Bantul Pinggiran Jauh berbeda Kalau di Gendung Kitul katakan kemiskinan Kebunnya sana masih ada jati Di sana belakang masih ada kambing Di kebunnya sana masih berkiaran ayam Makanya ini Dalam menentukan kemiskinan ini BPS ini menentukan kriteria yang sama Ini menjadi yang kita harus berani juga Menangani sesuatu masalah yang beda masalahnya Tapi secara sistemnya sama Jika ini yang disebut kita itu tidak ketemu Makanya hal ini kan perlu menjadi perhatian bersama Supaya ini ketemu Kalau saudara kita yang ada di kota Tidak bekerja Saya memang tidak punya hasil Karena memang Kalau di kampung Seperti ini Gak hanya kok yang namanya sayur Tetangganya saja curuh kasih Nah ini kami harap di PRDD ini berharap Sesuatu yang berbeda ditangani dengan masalah yang sama Itu gak kado Oh Mestinya sesuatu yang beda ya ditangani dengan cara yang Berbeda-beda Teknologinya ini nanti Oke Ini yang kita lihat Yang kita pahami Yang kita ketahui setiap hari Oke Kondisinya seperti itu Baik pak Nah sekarang kan di masa pandemi nih pak Kalau dari yang bapak tahu ini gambaran kemiskinan Di masa pandemi ini apakah mengalami peningkatan yang begitu drastis Atau sekarang sudah mulai pulih kembali gitu pak Biar mungkin masyarakat yang ada di rumah bisa menilik gambaran secara umum ya Ya pulih sih belum Merangkak naik oke Oke DII ini sudah mulai tunggu ekonominya Oke Iya betul Sekarang apa katanya dengan ini Teknologi IT ini mendungkrak pertumbuhan ekonomi DII sangat tinggi Oke Sangat membantu ya Sangat membantu Coba ini nggak ada tenang IT Pasaran online Gerakan yang semakin itu Jatuh DII Oke Kalau ini ada Pendungkrak ekonomi Salah satunya pertumbuhan ekonomi Adalah gerakan Teknologi Tepat guna Tepat guna Oke baik Nyambung nih pak Ke pertanyaan itu lanjutnya nih pak Iya pasti nyambung Iya bagaimana nih pak Peran teknologi tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta Kalau kita melihat perannya Peran itu Peran itu istilahnya manfaatnya Ya minuman ada empat perannya itu Peran yang pertama adalah memenuhi Memenuhi kepentingan masyarakat Oke Yang memerlukan itu Yang kedua masih meningkatkan Kalau kebetulan itu sesuatunya sudah terpenuhi Pasti meningkatkan sesuatu yang dihindari masyarakat Yang ketiga mestinya Mempermudah alami Kalau kita mempermudah sesuatu yang tadinya susah menjadi mudah Ini juga akan meningkatkan Apa yang disebut Pendapatan masyarakat tadi Yang keempat ya Teknologi itu perlu kita ketahui Oke Perlu kita pelajari Supaya kita bisa menggunakan Bisa memperbaiki Dan bisa memaksimalkan itu Itu sebetulnya yang Dicebut Peran Kita peran Mungkin biar agar kita juga bisa bersaing gitu ya Pak Nah pasti Pasti Tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja Iya Oke Nah Ini mungkin lebih personal nih Pak Pertanyaannya Bagaimana peran dan dukungan dari Dewan dan pemerintah dalam pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna ini di masyarakat DIY Iya Ini yang kadang-kadang kita itu dianggap pisah dengan pemerintah Oke Bahwasannya kalau pemerintah itu ya eksekutif legislatif APBD milih siapa? Milih rakyat Yang nolah siapa? Eksekutif legislatif Oke Sehingga peran saya dalam rangka menyetujui anggaran ini selama anggaran ini digunakan untuk kesejahteraan Dan kemuliaan masyarakat DIY Itu pasti DPRD DIY mendukung penuh itu Pasti program-program Pak Kepala Bali ini yang sepanjang untuk itu Iya Kami gak berani memotong mengurangi karena itu untuk kesejahteraan APBD itu tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kalau itu arahnya sudah ke situ Itu Ingat Ini Namanya visi, misi Pak Gubernur itu menjadikan DIY ini Menyongsong apa? Saudara Indonesia untuk apa? Untuk kemuliaan masyarakat Yogyakarta Nah inilah yang sebetulnya yang kita ikuti Kita perjuangkan bersama arahnya ke situ Oke Nah tidak lepas dengan yang ini Diskusi hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini Iya Supaya diketahui masyarakat itu Iya Ini perannya Pak Kepala Bali Iya Apalagi perannya akademisi Nah itu pasti Pak Kepala Bali pun sudah dikontrol dengan rakyat Iya Saya pun demikian Oke Sehingga APBD yang ada di DIY ini Harusnya Bertujuan utamanya masyarakat rakyat Oke Dan akhirnya apa? Menurunkan tadi yang pertama Panjidang katakan Angka kemiskinan DIY Supaya bisa terketah Oke Baik berarti DPRD ini bersinergi bersama begitu ya Pak? Pasti Dengan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini Oh iya Dimana DPRD bisa menjalankan Meneruskan amanahnya Terkait dengan anggaran-anggaran yang kemudian bisa disalurkan Dan bisa dipergunakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Kalau soal bisa digunakan atau tidak itu Kami tadi gini Mbak Yang penting Teknologi itu kan ada empat tujuan tadi Manfaat tadi Mempermudah Ya Menghidupkan kesejahteraan Betul Meningkatkan Memperlancarlah Memperlancarlah Istilahnya 4M tadi Itu Silahkan saja Karena sekali lagi Yang namanya industri kreatif DIY ini gak kurang Oh iya Orang berpikiran kreatif itu DIY ini gak kurang jumlahnya Betul Inisiatif kreatif Angan-angannya tinggi Betul Yang susah dilakukan apa Memulainya Iya Orang DIY mau memulainya Gagasannya itu gak segunung Tapi mau memulainya susah Makanya ada teknologi Tepat Guna ini Yang akan mendorong ke arah itu Mulailah dengan alat ini Mulai dengan ini Itu kan akan memberi semangat Itu harapan kita seperti itu Jadi ambatannya itu apa DIY Untuk memulai Berkreasi ini Yang agak-agak sulit Oke Kita mulai gitu ya Pak Untuk bisa Meningkatkan juga Pendapatan yang ada di sini Serta Bisa mengulangi Mengurangi angka kemiskinan Nah Untuk itu Dibutuhkan peran PMDDI Dan juga Balai Penanganan Pengembangan teknologi Tepat Guna Kepada Bapak Negrahajati nih Pak Saya yang punya pertanyaan Lantas bagaimana Pak Peran Dari PMDDI Khususnya BPTTG Dalam menerapkan TTG Di Industri Kecil Menengah Ya Terima kasih Mbak Jadi begini Kita itu Sebetulnya kan Apa namanya Unit Unit pelaksana Pak Unit pelaksana teknis Jadi di PMDDI itu Itu Ada Namanya Dinas Perindak Dinas Perindak Dinas Perindak Dinas Perindak Dinas Perindak Ini mempunyai Unit pelaksana teknis Namanya Dari Pengembangan teknologi Tepat Guna Yang kebetulan Saya dibuatkan disana Nah Terkait dengan Hal-hal Hal-hal yang kita tangani Itu menyangkut Perkembangan Pengembangan teknologi Tepat Guna Jadi Kita khusus melaksanakan tugas Dinas Perindak 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 Nah, daya saing produk ini itu bisa dicapai salah satunya dengan memperbaiki proses produksi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kapasitas produk. Itu salah satu cara untuk menarikkan daerah, meningkatkan daerah. Nah, itu bisa dicapai dengan menggunakan alat yang tepat dan berguna. Alat tepat guna ini tadi telah disampaikan Pak Skarjo, bahwa tidak ada artinya alat yang canggih, yang komputer lain, tapi industri kecil tidak bisa menggunakan. Ini harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran sesuai dengan siapa yang menggunakan, kemudian juga diperhitungkan kapasitasnya berapa. Nah, kadang kan di pasar, di toko, di distributor alat mesin-mesin itu, kebutuhan industri itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam arti yang menyangkut kapasitasnya mungkin terlalu tinggi, belum lagi kebutuhan daya listriknya tidak terlalu tinggi. Jadi, sementara kita tahu bahwa EKM kita itu masih banyak yang listriknya hanya 450 Watt, masih banyak yang listriknya, sehingga dibutuhkan alat-alat yang, yang apa namanya, membutuhkan daya yang kecil. Jadi, sehingga mereka bisa menggunakan. Nah, disitulah, maka salah satu bebas pokok kita adalah membuat, membuat alat tepat guna, merekayasa alat tepat guna yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Sehingga ini menjembatani kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat yang belum terkapar oleh pasar, kita tempat sediakan. Oke. Nah, itu sehingga mereka bisa mendapatkan alat tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, salah satu bebas. Nah, di samping itu ada program yang namanya penerapan, penerapan teknologi tepat guna. Itu berbagai alat yang sudah kita rekayasa, yang sudah kita desain, sudah kita produksi. Itu kita terapkan di IKM-IKM. Oke. Diharapkan dengan penerapan ini mampu mengangkat produktivitas mereka, mampu meningkatkan kualitas mereka. Nah, pada akhirnya kan efisiensi didapatkan, sehingga daya saing produk industri-industri yang kita terapkan itu menjadi lebih berdaya saing. Ada beberapa, sebenarnya banyak yang telah kita lakukan, itu dari industri-industri yang sebatnya masih pemulan ya. Kita garap, jadi ada beberapa yang sudah berhasil ada di, apa namanya, industri. Sekarang itu kan terkait dengan pariwisata, misalnya di daerah Bantul, itu ada industri, apa namanya, Mie Bedes, Mie Bedes. Oh, iya, Mie Bedes. Itu juga dulu, karena ada proses pencapra itu dengan pemanasan, agak kesulitan, Nah, kita buatkan alat. Oke. Nah, itu sistemnya bagaimana Pak? Apakah dari BPTTG ini memberikan materi, penyuluhan, atau pendampingan, seperti itu? Jadi itu, kita lihat permasalahannya dulu, permasalahan apa yang mereka dati, kemudian kita rancang alat yang tepat, yang menyangkut sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sisi kapasitasnya, kemudian dari sisi daya listriknya, kemudian dari sisi kenyamanan untuk menggunakannya, dan sebagainya. Jadi kita rancangkan, setelah itu kita terapkan di IKM. Oke. Nah, dengan begitu, maka mereka akan merasa lebih terbantu dengan alat itu. Harapannya seperti itu. Oke. Berarti BPTTG juga menyediakan konsultasi gitu ya Pak? Iya. Bagi IKM yang berkonsultasi. Iya. Jadi, kami siap sewaktu-waktu untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan konsulasi teknis, untuk memberikan apa namanya, bantuan-bantuan teknis termasuk pendampingan penggunaan alat tepat guna. Oke. Jadi tidak kita buat sesimpel mungkin, IKM telepon kami datang. Oke. Jadi apa nih Pak, syaratnya yang harus dipenuhi biar IKM-IKM ini yang ada bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari BPTTG ini? Syaratnya apa? Apakah IKM harus pemula atau IKM yang sudah lama waktunya berdiri begitu? Sebenarnya yang pertama, layanan kita itu tidak memerlukan syarat ya. Ketika ada yang membutuhkan menghubungi kita, itu akan kita layani. Jadi, sangat simpel sekali, IKM yang membutuhkan layanan kita, apakah itu sifatnya layanan pembuatan alat tepat guna, dan memperbaiki, bahkan sekedar konsultasi teknis, itu kita lihat. Nah, ketika ada program penerapan, barangkali itu yang perlu dibilih. Karena memang banyak sekali yang membutuhkan, tapi ada ketat batasan kita untuk melayani sehingga itu harus diseleksi. Yang pertama, diutamakan yang pemula. Yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Ya, yang pemula lah. Kalau yang sudah berjalan itu kan sudah bisa beli. Sudah tidak berjalan. Yang pemula ini kadang masih sifatnya masih samben dan sebagainya. Jadi, coba kita push dengan penerapan ini. Diharapkan ini nanti menjadi unit usaha, unit usaha baru. Menjadi IKM, IKM baru. Oke. Nah, kemudian juga itu nanti sudah tercatat di dinas tingkat 2 ini. Jadi, dalam perekrutan peserta ini kan kita minta bantuan ke dinas di penduduk di tingkat 2 yang punya wilayah mereka. Siapa ini yang bisa kita, yang bisa menjadi sasaran program penerapan ini? Ya, itu dari tingkat 2 nanti. Nah, kita telah ada datanya maka kita turun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke. Program penerapan teknologi tetap jumlah. Oke. Baik, kita beralih ya Sobat BPTTG ke Akademisi. Ada Pak Yatin di sini. Kita melihat bagaimana sih penerapan langsung di lapangan ya Pak. dari teknologi tepat guna ini. Pak Yatin, bagaimana nih Pak dari pandangan Bapak mengenai kegiatan implementasi penerapan teknologi tepat guna di masyarakat saat ini? Ya, terima kasih. Teknologi tepat guna itu kan sebetulnya dijiptakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Oke. Seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kepala. sebabnya itu untuk membantu para IKM, pemula maupun tidak pemula sebetulnya Pak Yang. Ya. Jadi, memang sasarannya adalah untuk membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Nah. Untuk menuju ke sana memang tidak mudah. Sapkode juga disampaikan tak part. Tidak mudah. Karena itu perlu kerja yang extra. Kerja keras. Karena implementasi TTG itu bukan sekedar diberi alat. tetapi juga membina bagaimana kesadaran mereka, sikap mental mereka di dalam menghadapi dunia bisnis. TTG itu hanya sekedar alat. Ya kan? Tapi kalau mereka juga tidak punya kesadaran bagaimana mengelolanya, bagaimana nanti memanagenya alat tersebut, maka ini juga menjadi beban tersendiri. Yang ketiga, bahwasannya dengan penerapan TTG ini sebetulnya, ataupun ingin menghasilkan sebuah TTG, maka masyarakat IKM itu harus inovatif, kreatif. Untuk apa? Dia harus bisa menurunkan biaya produksi, menurunkan waktu produksi, bisa jumlahnya, juga bisa jenisnya. Bisa juga jenisnya. Lalu juga berarti dia harus efeksiasi waktu. Punya nilai kelebihan. Punya daya saing kalau disebut tadi Pak Parah. Daya saing. Sehingga apa? Produk-produk yang dihasilkan itu punya nilai ekonomi tinggi. mampu bersaing di dunia industri. Inilah yang kelemahan kita. Sambilkan contoh, misalkan kalau kita makan ketela. Pak Parjo tadi sempat cerita-cerita dengan saya. Bagaimana itu ketela? Harganya mahal. Satu, apa itu namanya? Satu plastik. Plastik itu. Itu isinya tidak pernah penuh. Harganya mahal. Kita jual ketela. Ceriping ketela itu harganya sangat murah. PTTG-nya. Ini juga harus kita perhatikan. Bahwasanya ketela itu kalau dibuat dengan sudut yang tidak benar. Maka ceriping ketelanya menjadi melingkar. Seperti istilahnya kue torong kalau dulu. Atau kue semprong. Jadi melingkar gula. Tapi kalau sudut pemotongan yang benar. Dia bisa menjadi lempeng-lempengan. Renyaknya bisa dengan vakum prying misalkan. Maka saya yakin PPTG sudah pernah mengembangkan itu mungkin. Vakum prying. Jadi kalau kita merasakan yang namanya ceriping apel dari Malang. Dibandingkan dengan ceriping apel dari Thailand. Kenapa beda? Ternyata proses di vakum fryingnya. Di apel itu kalau kita potong tanpa membuang isinya. Maka yang di tengah di sekitar isinya atau bijinya itu. Biasanya kalau kita makan membuat di tenggoroan ini serat, sengkrik atau apa istilah bahasa Indonesia tepatnya. Serat gitu ya? Ya. Ya. Nah ini butuh teknologi? Teknologi tepat guna. Nah kita sebagai akademisi dan berguruan tinggi juga sudah melaksanakan program pengabdian masyarakat. Oke. Nah banyak yang sudah kita tempuh. Kita juga membantu dari Gunung Kidul ya kita bantu. Kita pernah disana ada pembuatan stone cluster disana untuk di daerah Piaman Pak. Ya. 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 Ya kita lalu kita sumbangkan. Kita ajari mereka. Di Lingo kita juga bantu untuk pembuatan open kayu. Kemudian ada juga di sanden untuk agel itu Pak ya. Agel ya itu disana. Ada di terakhir saya di Moyudan. Jadi yang kita kerjakan bukan semata-mata hal yang teknis. Oke. Tapi juga pendampingan pasca produksi. Jadi di Moyudan itu industri kerajinan tenun lurik ya Pak ya. Ya. Tenun lurik. Sekarang abadnya seperti disampaikan Pak Farjo itu adalah IT. Iya. Maka kita coba bantu mereka membuatkan potret industri nya. Supaya dikenal oleh dunia luar. Lalu kita juga. Bagaimana bisa membranding dan marketing mungkin. Betul ya. Kita juga coba buatkan mereka situs online nya untuk jual beli. Misalkan di Tokopedia. Begitu dia terus. Ada. Oh ada. Hanya permasalahannya. Kalau yang berbisnis itu agak berumur. Mereka tidak familiar dengan teknologi. Teknologi. Handphone. Misalkan. Maka kita minta. Anaknya. Saudaranya. Yang masih muda. Itu untuk men-tackle. Untuk bisa berkomunikasi melalui handphone. Termasuk yang di minggir. Itu kita juga kita bina. Di sana semua operatornya bukan lagi yang sepuh-sepuh. Operatornya anak-anak. Anak-anak. Anak-anak melenial. Dan ternyata bisa digerakkan. Kemarin sempat collab karena adanya covid. Mereka susah untuk berkembang. Setelah itu kita coba. Kita bukakan. Yuk dibuat. Di Tokopedia. Jadi yang di minggir itu. Anak mudanya tidak hanya satu yang tertarik. Nah itu mereka membuat. Untuk industri-industri orang tuanya. Oke. Nah jadi di Tokopedia atau apa terserah. Kita hanya memberi fasilitasi. Bagaimana membuatnya. Kemudian bagaimana kalau ada pembeli. Ya. Untuk menangkapinya. Jadi kita. Membuatkan juga dia. Termasuk kita juga pernah membuatkan. Dapur untuk aluminium. Possible itu ya. Untuk dipakai untuk industri kecil. Kalau kita memang karena instruksisinya pendidikan. Kita juga bantu pendidikan. Untuk membuat. Supaya anak-anak bisa praktek. Bagaimana mengecor pegang aluminium. Yang kalau di Jogja sudah terkenal di daerah. Netian ya Pak. Termasuk. Noponyo. Industri. Yang punya Pemda itu ya. Pemda. OTT Logam itu. Ya. Misalnya itu kan sudah. Nah ini kita juga sekarang setengah bekerja sama Pak. dengan daerah Netian. Dengan daerah Netian. Untuk membuat sepeda. Yang frame-nya itu dibuat di daerah Netian. Nah. Kita mau coba. Tapi memang. Penelitiannya belum. Jauh ya. Karena sepeda itu kan. yang repot itu. Bersaing dengan industri yang sudah. Sudah mapan. Ya. Tapi kalau produk yang Netian. Dicor Pak. Nah. Ini dicor. Nah. Karena disana ternyata sudah bisa bikin pelok. Nah. Sekarang kita coba. Mengembangkan sepeda. Oke. Nanti kedepannya lalu sepeda listrik. Karena sudah ada industri yang mau masyarakat Pak. PT. Cemko. Itu adalah industri yang. Bergerak. Untuk. Lokam aluminium. Tumat orang. Ke pel-pel mobil Pak. Ya. Ini kita coba. Ajak kerjasama. Untuk mengembangkan nanti. Sepeda motor. Listrik. Nah. Harapannya. Tapi ini. Agak menyimpang sedikit ya. Harapannya TTG ini. Kedepannya adalah. Juga bisa menjadi jantungnya. Ruhnya. Masyarakat. Untuk mengembangkan. Ekonominya. Dan mengentaskan. Dari. Kemiskinan. Beritahu kita pada hari ini ya. Jadi TTG harus mampu memberikan wawasan. Bisa keluar dari. Kemiskinan. Saya kira begitu. Oke. Selain itu juga mungkin TTG juga membuat anak muda dan para orang tua berkolaborasi ya. Ya. Bersama-sama untuk mengembangkan teknologi ini. Mungkin yang dibantu dari pemerintah. Dan juga akademisi. Begitu ya. Oke nih Pak Yatin. Kira-kira Pak menurut Bapak apa nih. Yang perlu ditingkatkan agar peranan teknologi tepat guna bisa menjadi alternatif solusi pemecahan masalah di tengah masyarakat. Ya. TTG itu sebetulnya sangat luas. Sekaitu bidangnya ya. Dari pertanian. Pertaniannya sendiri. Sebelum tanam. Setelah tanam. Panennya maksud saya. Sangat luas. Dan bidang garapannya bisa dari pertanian sampai ke kerajinan. Dari yang mekanik. Sampai kepada yang IT. Yang ingin digunakan Pak Paso tadi. Jadi sudah dengan IT. Nah. Karena begitu luasnya. Paling tidak ada empat hak. Path saya sebutnya. Path itu adalah politika. Artinya kebijakan. Nah. Kebijakan ini ada di eksekutif. Termasuk legislatif. Bagaimana bisa mensinergikan antara dunia industri. Yaitu. Pemerintah. Kemudian pendidikan tinggi. Dan mungkin LSN. Supaya ada sebuah sinergi yang kuat. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Politik. Yang kedua adalah ekonomi. TTG. Harus besar benar bisa mengangkat ekonomi. Artinya alat yang dibuat. Benar-benar bisa membuat harganya menjadi lebih murah. Produksinya lebih besar. Sehingga mampu bersaing. Nah. Oleh karena itu diperlukan. Ya. Teknologi. Nah. Path tadi. Pay political. E nya ekonomi. T nya teknologi. Nah. Teknologinya. Harus ditelahat. Sebetulnya. Akar masalahnya apa. Dimana. Sehingga didapatkan solusi. Ya kan. Solusi yang. Benar-benar. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau disampaikan Pak Parjo. Dan tadi Pak Kepala. Bahwasanya. Ini. Industrinya ini. Petani tuh. Miaranya ayam kok. Teknologinya kok malah diberikan untuk teknologi. Memelihara angsa gak masuk. Maka dia teknologinya juga harus yang berkaitan dengan budidaya ayam. Nah. Nah. Kemudian yang. Terakhir adalah sosial. Nah. Sosial ini yang paling berat. Kita harus membangun kesadaran masyarakat. Bahwasanya pengetahuan. Dan. Motivasi mereka itu harus. Selalu. Menikah. Tidak bisa. Stagnan. Karena kita. Dunianya sudah berkembang terlalu cepat sekali. Nah. Anak-anak kecil sekarang sudah kecanjuan handphone. Tidak pegangan handphone. Menangis. Makanan harus punya. Model yang macam-macam. Nah. Ini. Membutuhkan suatu. Daya kreativitas. Daya juang. Saya menyebutnya. Kita. Titiki. Harus. Mampu. Menghadapi tantangan. Dan peluang. Industri 4.0. Siapa bilang tidak. Untuk mengontrol suhu. Pertanian yang berada di dalam rumah kaca. Maka dia membutuhkan teknologi. Yang bisa mekanik. Sampai elektrik. Kalau perlu dikontrolnya menggunakan handphone. Saya pernah. Saya lupa Pak. Kepala. Presentasi yang dibantul itu. Fokus itu. Lomba. TTG. Bagaimana. Serangga itu. Bisa ditangkap. Tanpa harus. Insektisida. Atau orang. Racun. Kenapa. Data di kesehatan. Kesehatan. Sebagian besar. Orang-orang yang sekarang. Penglihatannya itu. Melemah. Itu. Karena sering. Cuci muka. Di sawah. Karena di sawah. Airnya sudah mengandung. Pesticida. Pesticida. Ini sudah. Data dari rumah sakit. Ya gitu. Nah. Sekarang. Dikembangkan itu ternyata. Oh. Ternyata. Bagaimana merangkap. Serangga. Atau hama. Dengan menggunakan. TTG. Nah. Saya juga pernah. Lihat presentasi. Beserta. Lomba. TTG. Bagaimana. Menangkap tikus. Supaya. Tidak merusak. Lahan. Pertanian. Saya kira itu. Yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Ternyata untuk meningkatkan. Dan memaksimalkan. Teknologi tepat guna ini. Dibutuhkan. Banyak ya. Tidak hanya. Dari masyarakatnya. Pemerintah. Industri. Akademisi. Dan LSM. Juga bekerja sama ya. Bersinergi bersama. Untuk bisa memaksimalkan. Daya dari teknologi tepat guna ini. Nah. Terakhir. Saya ingin meminta harapannya nih. Kepada bapak-bapak. Terkait dengan. Penerapan teknologi tepat guna. Di masyarakat. Yogyakarta. Mungkin bisa dimulai dari. Pak Neger Hater lebih dahulu. Silakan. Jadi. Sebagai. Orang di. Pemerintahan. Kami berharap. Bahwa. Kami itu menyediakan. Berbagai program. Menyediakan. Beberapa layanan. Yang. Bisa. Dimanfaatkan. Oleh. Masyarakat. Nah. Kami berharap. Masyarakat. Untuk memanfaatkan. Seoptimal mungkin. Layanan. Kami sediakan. Kami mempunyai layanan. Untuk. Konsultasi teknis. Gratis. Tidak. Di pengetahuan. Kemudian. Juga kami. Melaksanakan. Layanan. Di. Bidang. Kemasan. Silakan. Dimanfaatkan. Kemudian. Bagi. Industri. Industri. Kami. Memberikan. Layanan. Untuk. Apa namanya. Untuk. Proses. Produksi. Jadi. Tarlah. Di. Kemasan. Itu. Kami. Silakan. Mesin. Mesin. Silakan. Digunakan. Tentu. Pemikiran. Kami. Itu. Kalau. Indri. Ketil. Harus. Membeli. Mesin. Kemasan. Untuk. Membuat. Kemasan. Tentu. Harganya. 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 Mampu. Kemudian. Di. 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 Bengkel. Teknologi. Tempat guna. Bengkel. Kami. Suka. Menyediakan. Mesin. 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 CNC. Sampai. Mesin. 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 Oh iya ini mbak harapan kita memang harus tetap desain kunci-kuasanya sinergis karena kalau tidak sinergis karena ini tidak bisa mandi hanya karena ini saja nggak bisa sehingga memang ada tolerasi antara contoh saya katakan begini di suatu wilayah ini orang pinter itu bikin tempat tidur internet meja tapi kenyataan itu itu ya beli kayunya dia sendiri ngolahnya dia sendiri masalahnya dia sendiri akhirnya kan sampai kalau pemanfaatan teknologi harapan kita sudah mempercepat hati biasanya sehari dapat satu ini bisa 5-4 tapi mentoknya pembuangannya nih maka saya sebut sinergi dari wabala tadi ngatakan oh alatnya ada bisa meningkatkan produksi oh iya satu jadi lima tapi telah lima mati kelima ini yang buang siapa lainnya negresitas pemerintah yang harus kita akui bersama jadi nggak bisa hanya ini sendiri kerja sendiri-kerja sendiri demikian juga tadi waktu dosen nanti kau telah kenapa mau saya tahu kok telung dokter bawa ke Korea itu hanya dibuat bikin pakan lele bikin papan bikin papan ternak lagi oh nggak bisa kita bikin itu supaya di daerah kita itu juga produksi bukan pemasaran kan begitu sinerginya alatnya beliau nanti bisa ternak lagi itu banyak sekali tapi memproduksinya ketela bawa ke Korea aku bawa ke sini menjadi pelet pakan lele pakan ikan pakan ternak apa di sini bisa makanya ini tapi katakan harapan saya ada sinergis kita yang sama yang sama karena kami yang di provinsi ini ya harus sinergi yang di daerah yang seleksekutor ya harus menangkap sehingga kami sebetulnya eksekutornya kita itu ada di kabupaten kota kurang apa kita ayo bisa misalitasi tapi harapan kami sinergisitas dalam rangka gerakan meningkatkan keceteraan rakyat ini harus bersama-sama dengan dimulai dengan hati yang sama pikiran yang sama supaya itu tercapai harapan itu gitu jadi kalau banyak penggunakan teknologinya siap setelah ada di numpuk jadi pandangan segera mendapatkan segera inilah yang perlu kita bangun sinergisitas antara lembaga yang satu dinayang satu ini supaya kita bersama-sama gerakan untuk mendekatkan kesejahteraan masyarakat yang ujung-ujungnya biar masyarakat sesejahtera kemiskinan yang disebut itu tidak bisa turun hilang ya enggak mungkin masih turun hilang baik terima kasih Pak Sparjo kemudian kita lanjutkan ke Pak Yatin silahkan Pak harapannya jadi kalau saya harapannya sebetulnya mari kita bisa bersinergi melihat peluang dan tantangan bukan menjadi sebuah halangan tetapi menjadi jalan keluar saya yakin DIE mampu untuk itu ya PPTG mampu untuk itu jadi saya juga yakin legislatif pasti bersaport hanya masalahnya adalah kita memang tidak bisa langkahnya itu terlalu lamban kita harus cepat sekali menangkap peluangnya itu dan lalu menemukan jalan keluar terbaiknya maka saya sampaikan tadi kita harus bisa mencari akar permasalahan dengan secara detail teliti kemudian kita tahu benar pemecahannya yang terbaik adalah A, B, C atau apa dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat EKM jadi TTG yang dihasilkan adalah TTG yang betul-betul berdaya guna berhasil guna dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kita banyak makanan kita banyak rajinan yang sulit ditemukan di daerah lain karena sebuah makanan salah saja jalan bali dengan salah Jogja itu beda rasa salah bali ditanam di Jogja rasanya tetap rasa Jogja jadi kita kembali ke daerah kita, ke wilayah kita, kita punya potensi dan saya yakin bisa berkembang sekiranya baik terima kasih terima kasih Pak Nugra, Pak Separjo dan Pak Yatin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini dengan tema penerapan teknologi tepat guna di daerah istimewa Yogyakarta oke itu dia Sobat BPTTG untuk diskusi kita hari ini diharapkan agar teknologi tepat guna ini bisa direalisasikan dan juga dioptimalkan ya oleh industri kecil menengah yang ada di Yogyakarta dan sekarang sudah saatnya saya Febri Lillah pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum wasalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton